Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan saya Yuniarti dengan NIM 21040950029 dari kelas 21B program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar Angkatan 2021 Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Muhammad Akil Musi Sebelumnya ada yang tahu apa itu filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan adalah persoalan yang melekat secara kodrati di dalam diri manusia Filsafat adalah induk semua bidang ilmu dan disiplin ilmu pengetahuan dengan sudut pandang yang komprehensif 1. Brubacher Filsafat pendidikan adalah ilmu yang mencari hakikat ilmu dengan pertanyaan yang bersumber pada dunia pendidikan atau sebagai penerapan analisa filosofis di lapangan pendidikan 2. Lois Katsov Ilmu filsafat memiliki jangko yang sangat luar biasa luas meliputi segala pengetahuan termasuk ilmu yang tidak diketahui oleh manusia 3. Mulder Filsafat pendidikan adalah proses berpikir tentang diri sendiri ataupun tentang masalah yang terjadi Proses pendidikan bersama pengembangan proses kehidupan adalah masalah yang memerlukan perhatian khusus demi keberlangsungan hidup seseorang Semua pengalaman yang dialami seseorang semenjak dia lahir hingga dewasa atau meninggal dapat dikatakan sebagai proses yang mengarah ke pendidikan Pendidikan formal yang ada di sekolah sejatinya hanyalah salah satu bagian terkecil dari beberapa bagian yang harus dipenuhi dalam kehidupan Sebab pendidikan yang sesungguhnya yakni ketika seseorang berada di lingkungan keluarga dan masyarakat yang lebih nyata dalam mendapatkan pendidikan secara alami Namun, hal tersebut tidak menjadikan pendidikan formal tidak serta-merta harus ditinggalkan Ia tetap diperlukan sebagai bagian dari proses pendidikan bagi seseorang Dalam keluarga misalnya, seorang anak dengan berinteraksi bersama orang tua dan saudara-saudaranya maka secara alami atau tidak langsung ia sudah mengalami proses pendidikan Keluarga biasanya disebut sekolah pertama bagi anak karena lingkungan keluargalah yang paling pertama tersentuh oleh seseorang Manusia sebagai penghuni alam jagad ini ternyata banyak mengikut kepada hukum yang berlaku di alam jagad ini Ia diberi oleh Tuhan jiri-jiri khusus Sudah merupakan kenyataan dalam proses kehidupan manusia bahwa mereka harus melaksanakan tugas-tugas hidup yang dilaksanakan dengan baik dan sempurna Di dalam kehidupan manusia yang sederhana, mereka bersusah payah dan penuh kesulitan yang beragam dalam menghadapi perjuangan hidup bersama dengan hewan dan makhluk lainnya Filosofi beraliran rasionalisme yang berkebangsaan Perancis yang dalam usianya yang sudah lanjut mempertanyakan tentang ada atau tidak ada dirinya Manusia mengerti, manusia menangkap dirinya Dalam tangkapan itu, timbullah pertanyaan tentang diri sendiri atau hidupnya Oleh karena itu, wajib bagi manusia menyadari dengan sungguh-sungguh akan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Proses pemikiran manusia seperti ini dalam kehidupan manusia juga mendasari perkembangan filsafat pendidikan atau sebagai dasarnya Dalam perkembangan sejarah umat manusia, maka tamillah manusia unggul Manusia-manusia unggul yang mengadakan perenungan, pemikiran, penganalisisan terhadap problem hidup dan kehidupan, serta alam semesta 1. Organ tubuhnya kompleks dan sangat khusus 2. Mengadakan metabolisme 3. Memberikan tanggapan terhadap perangsangan 4. Memiliki potensi untuk berkembang 5. Bergerak 6. Berinteraksi Menurut Prof. Richie, istilah pendidikan berkenaan dengan fungsi yang luas mengenai pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat Terutama memperkenalkan kepada warga mengenai tanggung jawab Ada pun fungsi pendidikan tentang manusia adalah 1. Meningkatkan pola hidup di muka bumi 2. Meningkatkan kemandirian manusia dalam bertahan hidup 3. Sarana pengabdian kepada Tuhan 4. Memelihara keberlangsungan reproduksi 5. Memelihara dirinya dari berbagai macam ancaman penyakit 6. Beradaptasi dengan kondisi alam yang berubah-ubah 7. Fungsi ekonomi, agama, politik, dan sosial budaya 1. Memberikan landasan dengan segaligus 1. Mengarahkan kepada proses pelaksanaan pendidikan 2. Melakukan evaluasi terhadap metode dari proses pendidikan 3. Membantu memperjelas tujuan-tujuan pendidikan Proses pendidikan adalah proses perkembangan yang memiliki tujuan Tujuan perkembangan proses secara alami ialah kedewasaan Sebab, potensi manusia yang paling alamiah ialah bertumbuh menuju ke tingkat kedewasaan Potensi ini akan terwujud apabila tak kondisi alamiah dan sosial manusia memungkinkan Memungkinkan yang dimaksud misalnya iklim, makanan, kesehatan, keamanan, dan relatif sesuai dengan kebutuhan manusia Makna kedewasaan, kematangan, persifat biologis jasmania, rohania, atau pikir karsa, dan rasa, atau cara moral dalam arti bertanggung jawab, sadar, normatif Persoalan ini sudah mencakup skup dan pengertian tujuan pendidikan yang harus didasarkan pula atas sistem nilai dan asas-asas menghormati suatu kebudayaan Dengan demikian, masalah kesehatan sudah merupakan bidang filsafat pendidikan Sebab, lebih daripada hanya perkembangan yang berasas teleologis Secara alamiah, manusia mengandung potensi-potensi human dengan martabat kemanusiaannya Manusia dengan kodrat human dignity memiliki kesadaran diri, potensi pikir, dan rasa serta karsa Bahkan, manusia memiliki dorongan untuk merealisasi potensi-potensi psikologisnya Agar berkembang dan berfungsi atau bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan sosialnya Manusia kemudian melihat kenyataan bahwa tidak semua manusia berkembang sebagaimana diharapkan Lahirlah di dalam pemikiran manusia mengenai problem-problem tentang kemungkinan pertumbangan manusia itu Tema problem ini memang klasik karena memang sudah lama ada di dalam konteks filsafat, psikologi, pendidikan, kinetika, dan sebagainya Sesungguhnya, adanya aktivitas dan lembaga pendidikan merupakan jawaban manusia atas problema itu Pendidikan itu mungkin dan mampu mengwujudkan potensi manusia sebagai aktivitas mata pendidikan itu Pendidikan adalah kelaksanaan daripada ide-ide filsafat Peranan filsafat pendidikan merupakan sumber pendorong adanya pendidikan Sekian dan terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh